Intro The Miwon Productions Intro Gue gak bisa untuk ngebahas itu Karena memang gak ada data yang menunjukkan Untuk update what if itu Makanya gue gak ngebahas gitu Kecuali kalau misalkan ada data-datanya Baru gue bisa infokan gitu Kalau enggak ya gue gak bisa Gak bisa infokan takutnya juga Salah info juga gitu kan Atau memang infonya juga kurang akurat gitu kan Nah guys disini gue akan ngebahas dulu Untuk bagian dari update middle mon Yang udah beredar bocorannya ya Nah apakah what if ya Nah kemarin itu sempat beredar bocoran yang gak tau sumbernya dari mana ya kan Nah bocoran itu adalah tentang what if ya What if bannernya Nah banner what if Banner-banner kayak gini nih Nah itu tuh juga apa namanya Belum akurat ya karena memang leak ini Itu juga belum diketahui sumbernya dari mana dan bukan dari reddit Jadi 100% gak bisa dipercaya ya kan Kalau untuk bagian dari what ifnya Nah tapi kalau misalkan emang iya pun ya Kalau emang iya pun seharusnya memang untuk serial dari what if ini sih masuk ya Cuman ya kita kurang tau juga ya kan Karena memang semua itu tergantung dari reddit barulah juga Cuman yang jelas data ini adalah data yang bener-bener gak bisa sumbernya dipercaya Karena emang ini biasanya kalau orang-orang Korea itu tuh suka banget ngedit-ngedit gitu kan Kayak dulu itu tuh ada komik yang dibuat Dibuat apa namanya comic card premium yang dibuat Diedit gitu sama mereka ya kan Nah itu tuh jelas keliatan real banget Ternyata bukan guys itu editan gitu kan Real tentang Guardians of the Galaxy gitu kan Nah yang gak mora-gamora gitu Ternyata itu editan gitu Makanya orang Korea juga jago untuk ngediting-editing gitu Jadi kurang bisa dipastikan untuk data mainnya itu adalah what if ya Walaupun sebenarnya memang seharusnya sih kalau dilihat dari bulan Memang ini adalah jatahnya untuk bagian dari serial what if Ya kurang tau apakah nantinya di skip langsung ke what Apa namanya Hawk A Atau memang dia ke what if dulu gitu Nah Terus juga Untuk data yang udah kesebar juga Untuk bagian dari leak League dari middle mount update Yaitu adalah Hela Ter-3 guys Hela Ter-3 Nah Kita minta kesebar nih Hela Ter-3 Hela gue mantu Hela 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 Nah Hela Ter-3 Nah Hela ini juga memang karakter yang di polling untuk di upgrade ya Dan udah lama banget ya kan Udah lama banget untuk di upgrade Nah Tapi belum di upgrade-upgradenya sampai sekarang Nah Data Data yang kesebar itu menunjukkan bahwa nanti middle mount Pada update di middle mount itu Bakalan di upgrade yaitu karakter Hela ke tier 3 nya Ya Bakalan di upgrade Nah Kalau misalkan akurat apa enggak bang Nah ini sumbernya itu dia dari Jelas dari reddit ya Nah Kalau reddit itu biasanya memang sumbernya selalu akurat Dia kalau misalkan ngasih info itu dia selalu akurat Tapi persoalannya adalah Biasanya itu Kadang-kadang gak teraplikasikan untuk data middle mount nya Ya kan Gak teraplikasikan ke dalam game Walaupun sebenarnya memang itu adalah Rencana dari bagian net marble Untuk update middle mount nya Cuman gak teraplikasikan atau gak Gak ada event nya itu Ya kan Karena memang ada perubahan rencana Kayak misalnya kemarin itu tuh udah bener itu tuh Apa namanya Craft event itu tuh udah bener Datanya tuh udah bener Tapi dia ada perubahan rencana Jadinya event craft event itu tuh gak ada ya kan Nah ada perubahan rencana Ya misalnya kayak misalkan black widow gitu kan Black widow Pada apa namanya Pada event First update pertama Yang tadinya black widow itu harusnya TR3 Itu kan Terus apa namanya Si siapa namanya itu Lupa gue Si Yelena Belova nya harus T2,5 Langsung pada saat itu Nah akhirnya ada perubahan rencana Yang tadinya tuh si itunya ya Yang TR3 nya tuh Si taskmaster nya harusnya TR3 gitu kan Nah akhirnya Dijadwalkan untuk Di tahun pas perilisan movie nya gitu kan Nah jadinya ada perubahan rencana Karena memang kan black widow nya itu juga Apa namanya Untuk bagian movie nya kan Di Delay gitu Nah jadinya dia ada perubahan rencana Nah disitu guys Persoalannya Gitu nah Untuk craft nya juga kayaknya gak Gak bakalan gak ada lagi tuh Yang update dari lunasnow itu Kayaknya gak bakalan ada Nah jadinya disini Yang Apa namanya Yang legit ya Yang legit sih Udah jelas sumbernya dari Reddit Nah jadi middle money itu adalah Hila Nah gue gak tau nanti Hila Bakalan sebagus apa Kalau misalkan emang Hila nantinya bakal bagus Ya Syukur ya Nah terus juga ada bocoran lagi Tentang Item-item yang bakalan nanti Dirilis Nah ini juga kurang tau pasti nih Item-item kayak gini juga Kurang tau pasti Karena Kemarin juga kita Tau ya ada item Itu premium card ya Premium card selector Ya kan Nah itu tuh premium card selector Juga belum teraplikasikan sampai sekarang Nah sekarang disini ada Brilliant selector Nah ini asli nih Data kayak gini asli Karena ini sebenernya data kayak gini tuh Diambil Dari Apa namanya Data gamenya Gitu kan Nah Ini token-token Ya kan Nah terus juga ini Box-box ini Gue gak tau ini box ini Isinya itu tuh CTP yang beri Apa namanya CTP kayak regen ya Kayak regen ya kan Itu udah kelihatan masih Judgment ya kan Dari gambar-gambarnya Outdoor ID Energy Nah ini isinya itu tuh CTP yang memang Udah direforging Ya kan Atau kah gimana Gue kurang tau pasti dah Isinya Gak Apa namanya Gak tau pasti ya kan Nah terus juga disini Dari penjelasan reddit Dia Menginfokan Can confirm Change to Hemdall and Thor Again he does not Ne Nese Apa sih Nekese Reli Nekese Reli Means Uniform Reforged CTP of Energy Regen Jasmine Outdoor ID Chess Oh iya bener Jadi ini Reforged CTP of Energy Regen Jasmine Outdoor ID Chess Nah Spider Relate 8 Week ya Untuk ini Check-innya udah bener Selector For Mighty Brilliant CTP 3 token For Update 7,6 Once has The territory logo Apa ini token Yang ini ya Apa namanya Tokennya gue gak tau sih Token yang kayak Terti-terti ini Apakah nantinya Itu bisa tuker Karakter territory Apa enggak Tapi ini serius Keren banget Kalau misalkan Tuker territory Bakal mempermudah Buat itu kan ya Buat pemula juga Gitu kan Nah guys Jadi buat lo Emang yang udah Nunggu-nunggu hila Nunggu-nunggu hila Nah ini Apa namanya Kesempatan lo banget sih Kesempatan lo banget Nantinya Buat upgrade dia Dan gue sih Berharap nantinya juga Untuk bagian dari uniformnya Dari segi uniform Itu bakal di buff Abis-abisan Ya Setenggaknya Selain jadi leader Jadi meta juga Terus juga di support juga Karena memang dia itu kan Apa namanya Efek uniform lumayan nih Semua orangnya Beningkat basic damage Yang diberikan ke hero Gitu kan Pengurangnya basic damage Yang diterima Dari hero Gitu kan Nah ini kan ke hero-hero doang Gitu ya Nah nanti itu Apa namanya Untuk Bagian dari Supportnya Gue sih Berharap Lebih dari ini Gitu kan Terus juga dia Bakal jadi meta terbaru Untuk gantiin Super giant Semoga aja sih Kayak gitu guys Nah Jadi kalo buat what if sih Ya kayaknya sih Harapannya tipis banget Bahkan Memang Belum ada data-data Atau Petunjuk yang mengarahkan Update untuk karaksi itu Walaupun sebenernya sih Gue juga berharap What if sih Karena gue berharap Ultronnya itu loh Ter-3 gitu Ya kan ultronnya Gue seneng banget Sama ultron di what if itu kan Nah oke guys Mungkin kayak gitu aja Untuk info kali ini Jadi untuk update What if itu masih Belum akurat Dan gak bisa untuk Di Dipegang Untuk leak itu ya Karena leak data yang Memang bisa dipegang Akurasinya Atau legitnya Itu ada di Di Reddit ya Biasanya di Apa di Infokin di Reddit Gitu kan Orang-orang Reddit gitu Oke guys Mungkin kayak gitu aja Salam Love that night Love that night